Bagaimana kualitas pengawasan lapas di Indonesia? Kita bahas ini dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Sutrisman. Selamat pagi, Pak Sutrisman. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bang Adrianus Meriala, selaku kriminalog UI. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Suterman dulu, dari penelusuran pihak Anda gitu, bagaimana Anwar itu bisa kabur, Pak? Apa yang terjadi pada saat itu? Eh, begini, Pak. Seperti yang kita ketahui, yang kita dengar semuanya, dan kita juga sudah turun ke lapangan, bahwa pada tanggal 7 itu, ya memang kita sudah sepakat sebenarnya seluruh Indonesia itu dalam rangka hajat besar lah ini. Untuk melayani publik sebaik-baiknya. Dan memang kita buka untuk kunjungan keluarga dalam rangka hari raya ini. Dan itu sudah rutin lah dari tahun ke tahun. Hanya memang tahun ini juga sangat luar biasa yang mengunjungi itu. Nah, termasuk di rutan kelas 1 Salembah ini. Itu hari itu saja kurang lebih pengunjung itu 3500-an pengunjung. Tapi saya sebagai orang awam gitu ya, kalau misalnya membayangkan rumah tahanan gitu ya, yang saya bayangkan adalah Anwar ini ada di sebuah jeruji, di balik jeruji. Terus yang nggak masuk akal bagi saya sebagai orang awam itu adalah, gimana dia bisa ganti baju, padahal kalau misalnya jeruji kan mestinya semua orang bisa lihat gitu. Dia bisa ganti baju, kemudian dia kabur. Itu gimana kronologinya, Pak? Jadi begini, saat kunjungan itu, kan keluarganya datang dengan anaknya dan itu bergabung dengan seluruh pengunjung yang, karena memang tempat di rutan itu, kalau hari-hari kunjungan itu ada tempatnya. Cuman khusus untuk hari raya itu kita tempatkan di halaman dalam sebetulnya. Halaman dalam yang dipasang dengan tenda begitu, dan ditempatkan di situlah termasuk Anwar ini. Saudara Anwar ini tempatkan di situ, dan ribuan yang ada di situ. Pengunjung yang dengan ini dikunjungi, kita bayangkan bahwa berada di satu tempat. Nah sehingga di tempat itulah diduga. Memang berganti, berganti ini tentu tidak membuka pakaian seluruh keseluruhan kan, apalagi bajunya memang tinggal memasukkan. Itu bisa saja terjadi. Oke, nah dengan situasi seperti ini Bang Adrianus, di halaman terbuka, cuma dikasih tenda aja, ngumpul semuanya ribuan orang seperti itu. Memang itu SOP yang bisa diterima, memang SOP-nya seperti itu untuk lapas atau seperti apa? Sandarnya maksudnya seperti apa? Ya nggak ada SOP pengamanan khusus lebaran, nggak ada ya. Itu lebih kepada pertimbangan setempat dari kalapas. Itu juga misalnya yang kami saksikan di Cipindang pada waktu kami sidak dalam kapasitas kami yang lain. Itu juga memang, bayangkan begini ya, ada 200 ribu orang napi di Indonesia. Kalau andaikan saja didatangi oleh dua orang saja, maka artinya LP kedatangan tamu, 400 ribu kan, dalam waktu satu hari. Jadi bayangkan kalau kemudian para adik-adik yang menjaga itu juga ada capeknya, ada lengahnya. Sehingga kalau kemudian lalu, ya saya tidak mengatakan ini sebagai oke, tapi kalau satu yang lari dari 200 ribu orang, ditambah lagi dengan 400 ribu orang tamu, ya saya kira bisa dimengerti lah. Yang penting adalah bahwa jangan sampai ada yang namanya maladministrasi, dimana misalnya tadi ada petugas yang sudah main mata. Pas saya lewat, lewat ya, gitu ya. Atau pas saya nanti suka di baju, pura-pura gak tahu ya. Nah kalau itu terjadi, ya saya kira saya harapkan kepada Pak Sudirisman, sikat saja gitu. Tapi kalau kemudian misalnya lebih karena hal-hal yang bersifat manusia, human error, ya kita tanggungin secara profesional lah. Tapi kalau bicara mengenai human error, yang keluar ini adalah nerapi dana yang kena penjara seumur hidup, Pak. Maksudnya, sebagai orang, sebagai masyarakat gitu ya, masyarakat akan menganggap bahwa ya kan udah diputuskan, hukumannya segini, masuk penjara, ya enggak ada yang namanya bisa kabur gitu. Bang Adrianus, Pak Sudirisman, gimana Pak Sudirisman? Jadi begini, memang sekarang kan begitu di dalam lapas, di dalam rutan, itu kan mereka juga punya hak dikunjungi. Memang persepsi kita ini hukuman, mungkin bukan hanya seumur hidup yang hukuman mati pun, juga masih punya kesempatan dikunjungi oleh keluarganya, bukannya tidak. Nah ini memang situasi lebaran ini, memang pengunjungnya sangat-sangat banyak. Tapi benar-benar dengan pertanggung jawaban dari masyarakat yang bertanya bahwa ya enggak ada tuh yang namanya, kalau misalnya kunjungan banyak udah gitu kabur terus yaudah, ini human error gitu. Tentu begini, sebetulnya SOP untuk lebaran itu juga sudah kita buat, mulai dari seseorang itu mau masuk, pengunjung maksudnya, itu sudah ada urut-urutannya. Hanya ini saat ada di dalam dan rutan Salemba semuanya memang seperti yang kita ketahui, dan semua tahu bahwa penguninya ini semua laki-laki. Nah kami hanya merasakan bahwa ini lolos dari pengamatan. Lolos dari pengamatan yang tentu pegawai hanya fokus bahwa di dalam itu tidak ada nabi perempuan, tidak ada tahanan perempuan, semua laki-laki. Sehingga kelihatannya memang lolos dari pengamatan fokus kepada laki-laki saja. Sistem besuknya itu seperti apa ya Pak? Maksudnya masuknya itu prosedurnya seperti apa, keluarnya seperti apa? Nah jadi waktu masuk pertama itu kan ada loket pendaftaran, itu sedemikian rupanya di identitasnya meninggalkan KTP atau identitas yang lain, juga ada semua dicatat di situ identitas siapa saja yang masuk. Setelah itu masih ada masuk pintu P2U namanya. Apa itu Pak P2U? Jadi di situ adalah pintu utamanya, jadi ada gedung awal itu adalah tempat pendaftaran, ada gedung dua itu tempat pintu utamanya masuk, baru terus ada pengelidahan, tentu setelah pendaftaran itu ada pengelidahan barang dan seterusnya. Nah setelah kita katakanlah secara sederhana, begitu masuk bertemu dengan yang dikunjungi, ada pengawasan. Di sinilah pengawasan itu begitu banyak yang mengawasi hanya beberapa orang. Lalu ketika keluar orang yang membesuk itu apa prosedurnya? Nah setelah keluar itu juga ada satu tahapan melalui pintu-pintu, kalau tidak kurang lebih itu akan melewati antara 4, 5 atau 6 pintu malah. 4, 5, 6 pintu? Iya, jadi setiap pintu juga ada petugas, hanya mereka memang begitu banyaknya pengunjung ini, kami masih melihat lolos dari pengamatan itu adalah karena ini perempuan. Tapi pada saat melewati pintu-pintu itu apa yang dilakukan? Benar-benar kayak cuman cek muka, oh ya oke silahkan, oh ya oke silahkan. Ada fingerprinting? Ada finger, hanya yang di finger memang yang laki-laki. Nah itu Pak, itu Pak. Ya, ini yang mungkin kita akan juga secepatnya dan sudah kita evaluasi dan kita akan tetap kembangkan, ini sistem yang ke depan harus kita ubah juga. Apakah ada rencana bahwa untuk keluar juga harus ada pengeladaan dan fingerprint? Tentu, ya tentu. Kemarin itu sudah seperti itu, hanya memang untuk laki-laki. Untuk keluarnya loh Pak? Iya, kemarin keluarnya juga ada, hanya laki-lakinya. Karena apa? Asumsinya di dalam hanya perempuan. Ya maaf, ada hanya laki-laki. Jadi yang perempuan itu memang hanya di stempel begitu. Stempel. Nah stempel ini kan ada capnya lah begitu ya. Nah semua yang itu di stempel-stempel hanya inilah lolos dari pengamatan apakah kurang ketelitiannya ini. Hanya memang ini lolos begitu banyaknya pengunjung itu. Kita sangat paham seperti Pak Andrianus tadi. Bukan berarti kita mengiakan, ya. Tapi tetap kita investigasi. Oke, Pak. Kalau saya berharap begini, jangan sampai lalu kemudian satu kasus ini lalu menjadi, sinyalnya menjadi salah. Karena mungkin ini kan pada masa lebaran nih. Dimana memang attitude semua orang pada masa lebaran adalah attitude untuk bermaaf-maafan. Ya wajar juga kalau kemudian si penjaga lalu agak menurunkan kecurigaannya. Eh ternyata ada yang kemudian menyalahgunakan. Nah, kecicu-cicu adalah bahwa jangan sampai hanya karena ini lalu kemudian, besok-besok, ya pada saat lebaran pun lalu kemudian begitu tinggi pengamanannya, sehingga nanti masyarakat juga yang rugi. Rugi, apa, mengeluh juga. Karena ternyata, apa namanya, gak bisa ketemu lebih daripada jamnya. Macam-macam lah gitu. Yang mana pada dasarnya hal itu dimungkinkan pada waktu lebaran kemarin. Oke. Kami juga ingin tahu, ini kan sebetulnya masalah Anwar ini kan bukan cuma satu masalah gitu, Napi yang kabur. Kalau tidak salah, beberapa bulan lalu itu juga ada terpidana narkoba dari Turki, namanya Messi itu juga kabur. Gak tahu sekarang udah ketemu atau enggak itu orangnya. Nah, sebetulnya seberapa mudah narapidana itu kabur di penjara-penjara di Indonesia. Karena yang masyarakat inginkan adalah, ya ini tidak terjadi lagi begitu loh. Menurut pengalatan Anda. Saya kira gak gitu juga karena, jadi kalau kita bicara mengenai statistiknya, maka mereka-mereka yang berada di menjalani pidana, nol hari hingga tiga tahun, itu memang hati mereka tuh mikirnya hanya satu. Gimana keluar aja gitu ya. Dan statistik menyatakan bahwa sepanjang masih ada dalam rata-rata satu per mil, jadi kalau misalnya seribu orang, satu keluar itu masih oke. Indonesia, berapa Pak? Mungkin cuma 10 orang dari 200 ribu orang. Artinya setengah per mil pun tidak. Jadi menurut saya, ya tadi kita lihat big picture-nya dulu. Jangan hanya lihat pada jumlah orangnya. Perkasusnya gitu. Berarti solusinya apa kemudian, Pak Stris? Yang jelas dengan peristiwa-peristiwa ini, kita tetap ingin melayani masyarakat. Bukan hanya di Lebaran. Mungkin nanti tahun ini ada Natal. Itu tetap kita ada satu pesta besar lah kita bilang. Melayani masyarakat. Memang ini untuk kasus Salemba, akhirnya tanggal 8 saja SOP-nya langsung berubah. Akhirnya, ya berjam-jam untuk ketemu itu untuk, bukan ketemunya, untuk akan ketemu saja menunggunya berjam-jam. Karena pasti harus ketak. Akhirnya satu-satu, akhirnya sampai sore masih antri. Ya, tentu kita tidak kendaki pelayanan masyarakat menjadi mundur. Kita sedang mencari satu sistem tentunya, bahwa tetap melayani tetapi juga tetap aman. Nah, tentu kita berpikir sekarang kiat apa terus seperti apa yang harus kita perbaiki. Seperti apa itu kira-kira, Pak? Salah satunya, tentu memang seperti yang kita bukan rahasia lagi bahwa memang petugas kita memang kan kurang. Kita tidak bicara-bicara masalah itu lagi ya. Tapi juga kita membutuhkan memang yang namanya IT itu memang sangat kita butuhkan. Bentuk IT yang akan di aplikasikan kira-kira? Ya, IT itu tentu CCTV memang sudah seperti kita tahu. Mungkin bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Seluruh penjuru itu akan baik kalau juga kita lengkapi dengan pengawasan secara teknologi. Mungkin dengan bentuk lain yang memang bisa mendeteksi manakala petugas itu lalai. Dengan cara sedemikian rupa ini juga sudah kita memulai sekarang ini. Sudah ada survei kemarin, apa kira-kira yang akan kita bisa terapkan lagi? Saya kira itu, Pak. Oke baik, terima kasih banyak Pak Sutrisman selaku Direktur Kamanan dan Ketertipan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dan juga Bang Ardiano Smeliala selaku Kriminolog UI.